Fahmi memastikan bahwa penyerahan memori banding itu juga dihadiri ibunda Gaga Muhammad, Janariah. Jadi menyerahkan memori banding, rencana ibunya Gaga akan hadir untuk ikut menyerahkan memori bandingnya di kepaniteraan PNJKT Timur, kata Fahmi saat dikonfirmasi. Rencananya memori banding itu akan diserahkan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pihak Gaga Muhammad sudah menyiapkan 8 poin dalam memori banding. Gaga Muhammad mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah yang diputus pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami yakin ini dikabulkan karena hukum di Indonesia masih berlaku. Semua alasannya nanti ada di memori banding, itu ada 7 atau 8 poin, ujar Fahmi beberapa waktu lalu. Polemik Gaga Muhammad dan Laura Ana mulanya berawal dari kecelakaan lalu lintas pada tanggal 8 Desember tahun 2019. Akibat kecelakaan itu, Laura menderita cervical vertebrae dislocation atau dislokasi tulang leher yang menyebabkannya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sementara Gaga, sebagai pengemudi, hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya. Setelah satu bulan penjara,